Selamat datang di GADOGA Kali ini kita akan bahas Amazfit Bip 5 Saya akan langsung info di awal Smartwatch ini cocok buat yang cari smartwatch yang bisa bluetooth call Memiliki desain unik Bisa buat main mini games Dan sudah memiliki built in GPS Dengan akurasi yang baik Buat menemani aktivitas olahraga Serta harganya relatif terjangkau Jika dilihat dari fitur-fiturnya Jadi fokusnya disitu Dan seperti biasa di channel GADOGA Teman-teman akan menemukan beberapa hal yang tidak atau belum dibahas oleh reviewer lainnya Sebelumnya mari kita unboxing dulu sebentar Beberapa fitur yang di highlight Satu unit Amazfit Bip 5 Kabel charger magnet Kertas petunjuk Ada bahasa Indonesia di halaman 8 Untuk menyalakan bisa tekan dan tahan tombol di samping atau tempelkan charger Jamnya support bahasa Indonesia Untuk pairing atau hubungkan ke ponsel Kita butuh install aplikasi Zapp di ponsel Setelah itu tinggal scan QR code Yang ditampilkan di jam Dan ikuti saja proses selanjutnya Di video ini saya akan mulai dari fitur yang di highlight dulu Atau kelebihannya Dan nanti baru keterbatasannya Kalau mulai dari desain dulu Kan mungkin teman-teman udah nonton di video review lainnya ya Yang pertama adalah Amazfit Bip 5 menggunakan 4 sistem navigasi satelit GPS Tapi bukan itu saja Algoritma navigasinya menurut saya lebih baik Dibandingkan seri-seri Amazfit sebelumnya Hasilnya perekaman rute olahraganya saat saya tes beberapa kali menghasilkan rute yang akurat Rute ini direkam saat Amazfit Bip 5 tidak terkoneksi ke ponsel Alias datanya murni dari Amazfit Bip 5 Bisa dilihat saat melewati pohon-pohon tinggi Rute olahraga masih bisa direkam dengan baik Demikian juga saat saya masuk ke pemukiman warga yang cukup padat kiri-kanannya Tapi bisa dilihat ini saya putar balik pun Saat menemui jalan buntu bisa terekam dengan baik putaran baliknya Buat yang suka naik sepeda Amazfit Bip 5 bisa digunakan untuk tampilkan kecepatan Jadi nggak perlu beli cycling komputer lagi Singkatnya Amazfit Bip 5 cocok buat yang suka olahraga tanpa membawa handphone Karena bisa merekam rute olahraga dengan baik Tapi Bip 5 belum ada fitur trackback ya Ya wajar sih mengingat harganya Untuk fitur olahraga lainnya termasuk lengkap Bisa setting goal berdasarkan efek olahraga Berdasarkan data seperti jarak, durasi, ataupun kalori Bisa juga atur pengingat jika detak jantung berada di luar batas aman Berdasarkan jarak, berdasarkan pace, cadence, waktu, kalori Atau bisa juga untuk mengingatkan saat waktunya minum air Atau makanan berenergi Dan waktu balik atau pulang Bisa set auto lab, auto pause Atau perekaman data olahraga akan berhenti secara otomatis Bisa pilih ketika kita diam atau ketika pace di bawah yang ditentukan Ada virtual pacer dan cadence assistant Kita juga bisa atur tampilannya disesuaikan dengan data-data apa saja yang paling penting ingin kita lihat Jadi fleksibel untuk tampilannya Dia juga ada fitur interval training untuk beberapa jenis olahraga Seperti running, cycling, jump rope, dan strength training Tinggal lihat terus saja interval olahraganya dengan istirahatnya dan mau berapa set Gampang sih Seperti ini contohnya interval training berdasarkan waktu Ini tampilannya bagus ya Ada indikator warna hijau yang menandakan sisa waktu atau progressnya Dan ini tampilannya saat waktunya istirahat Warnanya biru Ini saya set intervalnya penek-penek biar jelas terlihat aja sih Ini contoh tampilan virtual pacer Yang merah adalah kita Sedangkan yang biru adalah AI assistant Kalau kita diam gambarnya juga akan berhenti Dan ini tampilan cadence assistant Cadence adalah jumlah langkah per menit Yang bunyi tuk, tuk, tuk itu adalah penanda cadence untuk menjaga ritme atau tempo latihan Bisa diatur lebih cepat atau lebih lambat tergantung pengaturan di cadence assistant sebelumnya Penandanya bisa dengan bunyi, dengan getaran, atau keduanya Untuk akurasi steps Amazfit Bip 5 adalah baik Dari seribu langkah penghitungan manual Amazfit Bip 5 menunjukkan angka 992 steps Jadi akurasi masih di atas 99% Untuk akurasi heart rate-nya saya bandingkan dengan heart rate belt Untuk maksimum heart rate memang ada beda 2 detak jantung Tapi ini masih dalam tahap wajar Kalau untuk rata-rata heart rate-nya sama Yaitu 113 bit per minute Kurva grafiknya juga sama Bisa dilihat disini detak jantung saya sempat drop sesaat entah kenapa Dan bisa dideteksi dengan baik oleh Amazfit Bip 5 maupun heart rate belt Kesimpulannya sensor heart rate Amazfit Bip 5 berfungsi dengan baik Dan termasuk akurat mendeteksi detak jantung Untuk ularaga strength training bisa deteksi berapa kali jumlah gerakan tangan Tapi tidak jenis gerakannya Biasanya akan ada beda penghitungan antara 1-2 gerakan Tapi ini biasa saat kita berganti gerakan atau saat meletakkan atau mengambil beban itu terhitung juga Kalau selesai 1 set bisa swipe kanan dan pilih interval rest Untuk strength training juga bisa diatur interval workout Untuk jump rope akan menghitung beberapa hal jumlah lompatan Beberapa hasil rekaman olahraga terakhir bisa dilihat langsung di jam Atau bisa dilihat di aplikasi Zep setelah sinkronisasi Hasil olahraga bisa disinkron dengan Strava dan beberapa aplikasi olahraga lainnya seperti terlihat di layar Ada juga fitur auto workout detection Yang akan otomatis menyarankan untuk start fitur olahraga jika kita melakukan gerakan tertentu Selain jenis olahraga yang sudah dibahas ada 120 jenis olahraga lainnya yang bisa dipilih Ada yang menggunakan GPS umumnya untuk jenis-jenis olahraga outdoor Tapi banyak juga jenis olahraga yang hanya merekam waktu, detak jantung dan juga kalori Kita tidak akan menemukan olahraga berenang karena jam ini memiliki rating IP68 Yang artinya jangan direndam di dalam air terlalu lama atau kena air bertekanan tinggi Tapi kalau dipakai saat hujan lebat sekalipun aman kok gak ada masalah Atau kalau tercemplung sebentar juga gak masalah, pastikan saja airnya keluar dari lubang speaker Saya gak lihat ini sebagai kekurangan ya, tapi lebih sebagai konsekuensi dari kehadiran speaker Di sisi lain kita jadinya bisa ada suara untuk notifikasi, untuk informasi saat workout, atau untuk suara alarm Kehadiran speaker yang bisa infokan status olahraga membuat kesan amazfit pip seperti smartwatch mahalan Dan ini juga bagus buat teman-teman yang mungkin alergi terhadap getaran, bisa dimatikan dan hanya pakai suara saja Untuk volume suara di tingkat maksimal cukup kencang tapi agak pecah Jadi biasanya saya set volume di angka 75% saja dan pengaturan ini mudah karena ada di quick settings Untuk notifikasi kita bisa pilih suara, getaran, atau keduanya Kalau untuk kekuatan getaran gak usah diragukan lah, kuat dan jelas dan kalau diperlukan kita bisa custom getaran melalui aplikasi Zapp Untuk membedakan getaran antara panggilan masuk, notifikasi, alarm, atau lainnya Notifikasinya sendiri bisa menampilkan hingga 970 karakter termasuk spasi Dan karena layarnya besar jadi cukup mudah untuk dibaca Cocok buat yang kesulitan lihat tulisan terlalu kecil Ada fitur quick reply untuk pesan whatsapp Bisa respon dengan emoji atau bales dengan teks yang kita persiapkan dulu sebelumnya Beralih ke fitur selanjutnya yaitu bluetooth call Koneksinya bagus dan stabil Bisa simpan beberapa kontak langsung di jam dengan cara sinkronisasi dulu melalui aplikasi Zapp Berikut kualitas mic dan speakernya Untuk whatsapp call di ponsel infinix saya gak bisa walau semua permission sudah diaktifkan Tapi infonya di beberapa ponsel samsung ada yang support whatsapp call Jadi kayaknya cocok-cocokkan Kelebihan selanjutnya adalah kita bisa tambahkan fitur ataupun minigames melalui Zapp Saya hitung ada 80 lebih artinya kita bisa dapatkan 80 fitur lainnya jika mau Walau beberapa ada yang masih memiliki bug Seperti misalnya aplikasi navigationware ini icon aplikasinya distorted Tapi masih bisa digunakan kok dan biasanya nanti akan ada perbaikan bug kok Navigationware sendiri fungsinya untuk meneruskan instruksi arah google maps dari ponsel ke jam Jadi pakai GPS-nya ponsel bukan jam Tapi untuk aplikasi atau minigames lainnya Mayoritas bisa berjalan dengan baik dan cukup menyenangkan juga untuk mengisi waktu luang Kalau dari segi produktivitas saya suka sekali dengan fitur sinkronisasi dengan google calendar Kita bisa lihat jadwal kita hari ini dan dapat notifikasi jika waktunya sudah tiba Sekarang kita bahas desainnya Menurut saya Amazfit Bip 5 memiliki desain yang paling bagus dibandingkan seri Bip sebelumnya Menurut selera saya ya yang bisa saja berbeda dengan selera teman-teman Lebarnya 38mm Panjang lak-tulak 46mm Tebal dengan sensor 12,7mm Jika tanpa sensor atau samping saja 11mm Jadi termasuk tipis Walau karena desainnya nggak terlalu terlihat tipis Bagian samping kanan ada satu tombol dan lubang mic Punya saya tertulis warna soft black Walau jelas-jelas ini warnanya abu-abu ya Pilihan warna ini ada cream white dan pastel pink Sebelah kiri ada lubang speaker Talin menggunakan pin quick release dengan lebar tali 22mm Jadi gampang cari penggandinya Talinya model masuk ke dalam yang terlihat rapi walau jadi agak repot pakainya Talinya sendiri terasa lembut dan cukup nyaman dipakai Beratnya 40 gram jadi termasuk ringan Ini penampakan saat saya pakai Ukurannya masuk kategori sedang ke agak besar Hal ini karena Amazfit Bip 5 menggunakan layarnya yang paling besar dibandingkan seri-seri Bip sebelumnya Layarnya sendiri diukuran 1,91 inci Dan saat saya nyalakan pertama saya pikir layarnya AMOLED Tapi ternyata bukan Jadi teman-teman tidak akan menemukan fitur Always On Display ya Walau begitu dia tetap ada fitur Keep Screen On Yang akan membuat layar terus menyala selama paling lama 20 menit dan bisa diulang Kalau durasi layar menyala normalnya antara 5-30 detik Untuk kualitas layarnya termasuk bagus Bagian hitamnya cukup gelap Jadi kalau pakai watch face dengan background gelap terlihat lebih bezel-less Apalagi dia desainnya tidak ada frame Atau kesannya bagian depan adalah layar semua Untuk warnanya cukup jerah Walau tidak segonjreng AMOLED Di luar ruangan masih cukup terlihat Jika diatur di tingkat kecerahan maksimal Belum ada auto brightness Untuk respons setuahannya bagus dan halus Dan yang saya suka dia layarnya melengkung Jadi terasa lebih natural untuk swipe layar Satu fitur yang cukup unik adalah portrait watch face Jadi kita bisa setting jamnya itu seperti ada di belakang foto Hasilnya terlihat seperti lebih menyatu gitu Keren sih menurut saya Ya ini salah satu keajaban teknologi AI ya Jaman sekarang bisa deteksi mana yang bagian manusia secara otomatis Bisa pakai 3 foto berbeda dan kita bisa ganti foto dengan cara tap layar atau dengan gunakan raise to wake Untuk pilihan watch face lainnya saat video ini dibuat ada 70 watch face yang bisa dipilih dan di install melalui aplikasi Zep Swipe bawah akan masuk ke quick settings Swipe atas akan masuk ke notifikasi tampilannya dikelompokkan jadi terlihat rapi Swipe kiri akan masuk ke widget yang bisa kita atur untuk tampilkan apa saja dan widget atau cardnya ini bagus-bagus sih Swipe kanan atau kiri sama aja ya Dalam arti dia akan berputar Dan yang saya suka dari Amazfit B5 adalah keleluasan dalam pengaturan susunan widget Susunan quick settings dan susunan fitur-fitur Jadi kita bisa atur tampilan smartwatch ini untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan tiap orang yang berbeda-beda Kita juga bisa atur tombol kanan saat diklik dan tahan itu akan mengaktifkan fitur apa Singkatnya dari segi user experience saya suka sih, gak ada komplain Untuk daya tahan baterainya diklaim bisa 10 hari dengan penggunaan normal atau gak terlalu berat Dan saya sudah coba memang bener bisa 10 hari Tapi ini balik lagi tergantung dengan pemakaian juga ya Lama pengecasan dari sisa 26% sekitar 1 jam 15 menit Berikut fitur-fitur lainnya dan juga kesimpulan Overall penilaian saya terhadap BIP5 termasuk positif Untuk fitur fitness trackernya berfungsi dengan baik Fitur kesehatan lainnya juga berfungsi dengan baik Seperti all day heart rate monitor, blood oxygen atau SPO2 dan juga stress level Kita bisa atur pengingat jika ada data yang abnormal Saya pribadi juga suka dengan desain emas sheet BIP5 Gak terlalu mainstream dan terlihat cukup premium Kalau kita bilang ini harganya 2 jutaan orang juga masih bisa percaya Dipakai sehari-hari secara kasual masih cocok dan mau dipakai agak resmi juga masih cocok Tinggal sesuaikan dengan strapnya aja sih Tapi ya ini balik lagi ke selera masing-masing Kalau kamu jarang atau bahkan gak pernah pakai fitur always on display Maka emas sheet BIP5 bisa dipilih sebagai fitness tracker yang bisa diandalkan Karena sudah menggunakan algoritma terbaru yang lebih baik dibandingkan seri emas sheet sebelumnya Apalagi kalau kamu butuh fitur bluetooth call Jarang-jarang loh seri emas sheet di kisaran harga segini Ada yang punya fitur bluetooth call Tapi semua balik lagi kebutuhan Menurut teman-teman fitur apa yang paling penting atau paling diinginkan Lalu tinggal sesuaikan dengan budget aja sih Terima kasih sudah berkunjung ke channel Gadoga Semoga video ini bermanfaat untuk seseorang Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah berkunjung ke channel Terima kasih sudah berkunjung ke channel